Makanya saya sarankan ketika mau tanam durian, daunnya seperti ini, sedang berdaun tua, yang paling mantap ketika sudah ada ini, bakal tunas yang keluar. Kenapa? Karena ketika kita pindahkan ke lahan, biasanya ketika akar mulai bekerja, mencari nutrisi di bagian media tanamnya, berarti ini juga akan menyusul keluar tunasnya. Berarti boleh dikatakan tingkat adaptasinya itu bagus. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah... Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, di channel Guryama. Nah, baik teman-teman, untuk aktivitas saya di pagi menjelang siang hari ini, saya kembali berada di kebun durian. Dan tentunya, kalau teman-teman lihat, di samping saya ini sudah ada bidip durian, dan saya mau tanam durian di kebun ini. Kebetulan ada satu durian saya yang mati dimakan sapi ya teman-teman. Nah, makanya saya mau ganti. Nah, barangkali apa yang saya terapkan ketika menanam durian, ini bisa membantu buat teman-teman, terutama bagi para pemula. Jadi, mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman, bagaimana cara tanam durian supaya bisa tumbuh subur. Nah, sebelum saya bagi tipsnya teman-teman, saya mohon dukungannya untuk like video ini, komen, share, dan tentunya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, langsung saja bagaimana cara menanam durian supaya bisa tumbuh subur dan tentunya sehat. Oke, langsung saja ke tipsnya. Nah, baik teman-teman, jadi sebelum kita tanam durian, tentunya langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah pemilihan bibit. Nah, saya rasa untuk masalah pemilihan bibit, secara umum teman-teman sudah paham yang namanya jenis durian premium. Jenis durian premium itu adalah jenis durian yang tentunya dari segi rasa itu sangat diminati di pesaran, dan kemudian dari segi harga jual buahnya itu ya relatif tinggi begitu dibanding dengan jenis durian yang lain, seperti OC, kemudian durian musangking, namlung, bawor, supertempaka, dan beberapa jenis durian premium yang lainnya. Nah, itu masuk dalam kategori premium ya teman-teman, atau unggul lah begitu. Nah, ketika kita sudah memilih durian premium tersebut, mau jenis apa saja, musangking, OC, dan lain-lain, terserah. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memilih bibit yang sehat. Sehat dalam arti yang itu bagaimana? Masuk saya sehat ya teman-teman, itu bukan cuma dilihat dari bagian atasnya saja atau sambungannya, tapi sehat yang saya masuk adalah bagaimana kita memilih batang bawah yang sehat. Begitu, karena ini batang bawah adalah fundasinya tanaman kita. Kalau bibit sambung pucuk ya ini yang paling penting juga. Karena walaupun ini kelihatan sangat subur, tapi kalau di bagian bawah ini batang bawahnya sakit, mungkin kena jamur atau apa, saya sarankan jangan ditanam. Karena itu sangat bersihku nantinya. Nanti bisa bikin kecewa. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, tanamlah durian ketika ini, sedang berdaun tua seperti ini. Nah, jadi tidak ada daun muda yang keluar. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita pindahkan ini ke lahan, nah biasanya kalau berdaun muda ya teman-teman, itu akan mudah stres, apalagi ketika terkena paparan sinar matahari langsung. Nah, begitu ya teman-teman. Makanya saya sarankan ketika mau tanam durian, nah daunnya seperti ini, sedang berdaun tua. Yang paling mantap ketika sudah ada ini, bakal fundas yang keluar. Nah, kenapa? Karena ketika kita pindahkan ke lahan, biasanya ketika akar mulai bekerja, mencari nutrisi di bagian meda tanamnya, berarti ini juga akan menyusul ke luar. Nah, ini tunasnya. Berarti boleh dikatakan, tingkat adaptasinya itu bagus. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah, pilihlah bibit yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Nah, minimal seperti ini lah ya teman-teman, ini. Nah, bibit begini. Sudah mulai banyak cabang. Ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Kalau kecil itu rawang ya teman-teman, apalagi kita yang masih pemula, seperti itu. Oke. Kalau terlalu besar, apalagi kalau bibit donkkelan, itu juga saya rasa tingkat adaptasinya rendah atau lama lah begitu. Terlebih ketika kita donkkel dan banyak akar yang putus. Ini pengalaman saya-saya teman-teman. Saya rasa semuanya punya pengalaman tersendiri, bagaimana menanam durian begitu. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah ini. Ini yang paling penting ya teman-teman. Nah, saya rasa teman-teman yang mau tanam durian, tidak semuanya berprofesi juga sebagai pembibit durian. Jadi, secara umum mungkin ya 80% lah. Nah, pasti beli bibit di pembibitan begitu. Bukan bibit sendiri. Nah, kenapa? Saya sarankan ini bagi tipsnya buat teman-teman. Karena ketika kita beli bibit yang media tanam dari bibit tersebut tidak sama dengan tanah yang ada di daerah kita, itu biasanya adaptasinya agak lama. Misalkan ini tanah merah. Ini tanah merah ya teman-teman. Sedangkan yang mau saya tanam ini adalah tanah hitam. Nah, tanah hitam. Nah, caranya bagaimana supaya bisa tumbuh subur dan sehat? Nah, ketika beli bibit, simpanlah dulu di rumah atau di pekarangan. Di karantina saja dulu beberapa bulan. Satu atau dua bulan itu lebih bagus lagi. Supaya adaptasinya lebih bagus. Nah, kemudian kalau teman-teman punya media tanam yang seperti di kebunnya, bisa dioper ini polybagnya ke lebih besar. Nah, dioper polybagnya lebih besar ya teman-teman. Nah, supaya akarnya ini bisa langsung beraptasi dengan tanah di mana kita akan tanam durian tersebut. Nah, begitu. Ini pengalaman saya. Karena biasanya kalau tanah merah ke tanah hitam, itu lambat sekali. Ini adaptasinya. Lambat ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Nah, saya rasa itu tipsnya untuk seputar bibit. Sekarang kita tanam duriannya, kita mau berbagi lagi tips tentang lubang tanamnya. Oke, langsung saja. Nah, ini lubang tanamnya sudah siap. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal video, sebelumnya sudah ada tanam duriannya. Nah, kenapa saya ganti? Karena tanam durian tersebut dimakan sapi. Jadi, sudah tidak bisa lagi diselamatkan ya teman-teman. Makanya, saya ganti. Nah, ini juga yang menjadi perhatian kita. Kalau mau tanam, ya tentunya harus dipersetikan juga ke mananya begitu. Dari hewan. Begitu ya. Oke. Nah, untuk lubang tanamnya teman-teman. Ini sebelumnya yang saya gali ini sekitar 50 cm ke bawah. Saya kesini dulu batu-batunya semua. Karena ini daerah batuan. Nah, kemudian saya timbun kembali dengan topsoil ya. Atau tanah di bagian atas. Jadi, gumbur seperti ini. Ini memang betul-betul siap untuk ditanami. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah sebelum kita tanam. Ya, kita tabur dulu ini. Karena ini masih musim penghujan. Kita taburkan insektisida ya teman-teman. Kita kasih dulu ini. Dragen. Untuk ulat atau rayap ya teman-teman. Sudah tidak dimakan akarnya. Jadi, kita taburkan ya teman-teman. Jadi, sedikit saja. Cukup ya teman-teman. Kita tabur merata begini. Oke. Kemudian, kita bisa aduk begini. kemudian sedikit ya. Oke. Sekarang kita aduk lagi. Jadi, tidak usah terlalu banyak ya teman-teman. Nah. Cukupnya saja. Karena juga ditakutkan akan ini mengganggu perakaran tanaman durian kita. Oke. Ketika sudah seperti ini. Jadi, tidak usah terlalu dalam ya teman-teman. Untuk tanaman duriannya. Boleh kita gali luban dalam tapi kita timbul lagi dengan tersuil atau tanah gembur seperti ini. Tujuannya kenapa? Supaya ketika akarnya keluar ini tanaman durian itu bisa lancar ya. Tidak terhambat sama bebat uang. Begitu. Kemudian kita taruh ini. ini saya bilang ya teman-teman tanah merah. Tanah merah ke tanah hitam. Makanya kalau beli bibit ya optasikan dulu lah untuk daerahnya begitu. oke. Jadi, batas ketinggiannya teman-teman kita letakkan dengan tanah yang ada di sekitar lubangnya begitu. Oke. Jadi, langsung saja kita timbul masuk seperti ini. nah. Berusahakan memang betul-betul tanah yang gembur begini. selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. selamat menikmati. oke nah sekarang setelah kita timbung kita taburkan lagi instak ya teman-teman sedikit saja ini untuk motivasi semut dan rayap oke ini sudah selesai teman-teman bisa kita ambil dulu kayu teman-teman agar oke karena ini tenaman durang OC makanya kita harus hasilnya jarang seperti ini oke 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 jadi seperti ini teman-teman cara tanam durian mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi teman-teman pemula oke jadi kita sama-sama belajar oke terima kasih halo teman-teman ini sudah panas sekali selanjutnya kalau teman-teman mau melakukan penyiraman bisa disiram juga kalau tidak mau juga tidak apa-apa tapi alangkah baiknya setelah ditanam kita siram oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke trang ketika ketika Terima kasih.